16 partai politik secara resmi telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU Jawa Barat. Sesuai tahapan, KPU Jawa Barat akan memverifikasi hingga 21 Juli 2018 jika terdapat calon legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi, pelecehan seksual, dan kasus narkoba, KPU akan mencoret namanya. KPU Jawa Barat Setelah pendaftaran, KPU Jawa Barat akan memverifikasi setiap bakal calon legislatif dari masing-masing parpol hingga 21 Juli 2018. Jika terdapat calon legislatif yang pernah terlibat kasus korupsi, pelecehan seksual, dan kasus narkoba, KPU akan mencoret nama tersebut dan melaporkannya ke parpol bersangkutan. Namun untuk kasus ringan lainnya, KPU akan memberikan persyaratan khusus kepada bakal calon tersebut agar bisa maju pada pemilihan legislatif 2019. Nah ini kan ada dua ya, tindak pidana ringan ya, yang pidana ringan kan sekarang diperbolehkan yang pidana ringan yang tidak dikurung. Misalkan dengan percobaan pidana ringan seperti itu, kemudian untuk yang mantan, yang mantan narapidana di luar yang tiga, di luar yang tiga hal mantannya, Jadi di luar yang tiga hal itu, mantan koruptor, mantan kejahatan seksual terhadap anak, kemudian bandar narkoba. Nah, kalau yang untuk tiga hal itu kan dikunci, tidak boleh diajukan, itu tertuang di dalam fakta integritas, form B3. Pendaftaran bakal calon legislatif 2019 di KPU Jabar secara resmi ditutup selasa pukul 12 malam. Jawa Barat terbagi dalam 15 daerah pemilihan atau DAPIL.